Serial 7 Senjata Seri 2 Golokumala Hijau Jilid 7 Bab 7 Memancing Naga Hijau di bawah sinar rembulan Tidak banyak manusia yang pernah dimasukkan ke dalam peti, lebih sedikit lagi yang bisa lobos dan peti dalam keadaan selamat Orang itu dapat bertemu Toan Giyok, boleh dibilang merupakan nasib mujurnya Sekarang ia sudah bisa duduk, tapi sepasang matanya sedang mengawasi kertas pengumuman di meja dengan mati melotot Paras muka Hoa Hoa Hang ikut berubah, tapi Toan Giyok masih tersenyum, malah tanyanya, menurut kau, apakah dia mirip seorang pembunuh tidak mirip jawab orang itu? Ahim ya orang itu buka suara juga Tampaknya Toan Giyok semakin kegirangan, lagi-lagi ujarnya sambil tertawa, aku pun merasa tidak mirip Orang lain menuduh dia membunuh siapa Tiba-tiba orang itu bertanya lagi Seseorang yang sama sekali belum pernah dijumpainya Orang itu silubemama siowhun Padahal lu siowhun bukan mati dibunuh olehnya Tentu saja bukan Sahut Toan Giyok sambil tertawa getir Akan tetapi bila ada sepuluh orang mengatakan kau telah membunuh orang Maka secara tiba-tiba kau pun akan berubah menjadi seorang pembunuh Perlahan-lahan orang itu mengangguk Aku bisa merasakan bagaimana rasanya menerima tuduhan semacam itu Karena aku pun pernah dimasukkan orang ke dalam peti, katanya Tapi sekarang kau berhasil lobos dari dalam peti dan dialah yang telah menyelamatkan jiwamu Tak tahan Hoa Hoa Hang menindrung Sekali lagi orang itu mengangguk, mengangguk perlahan Oleh karena itu, meski kau tak berdaya menyelamatkan dirinya Paling tidak kau pun tidak seharusnya menginginkan lima ribu tahil perak itu Kata Hoa Hoa Hang lagi Tiba-tiba terlintas perasaan pedih dan menderita di wajah orang itu Sahutnya dengan sedih Aku memang tak mampu menyelamatkan dia Sekarang aku hanya ingin minum arak Oh, jadi kau pun pandai minum arak Tegur Tuan Giok sambil tertawa Orang itu tertawa Senyumannya amat kegetir Sahutnya, buat orang yang pernah dimasukkan ke dalam peti Paling tidak dia pasti pandai minum Ternyata arak yang diteguknya tidak sedikit Kenyataan dia minum arak begitu cepat dan banyak Cawan demi cawan sambung menyambung Pada hakikatnya dia tak pernah berhenti meneguk Semakin banyak yang diteguk Semakin pucat paras mukanya Mimik penderitaan pun makin lama semakin menebal Tuan Giok memandangnya sekejap Kemudian setelah menghela nafas Katanya, aku tahu Kau ingin sekali membantu diriku Namun sekalipun kau tak bisa membantu pun tak perlu sedih dan menderita Karena sekarang memang tak ada orang yang bisa menyelamatkan aku dari dalam peti besar Mendadak orang itu mendengarkan kepala dan menatap pemuda itu Tanyanya, bagaimana rencanamu mungkin saja saat ini tinggal sebuah jalan yang dapat kutempuh Jawab Tuan Giok setelah berpikir sejenak Jalan yang mana temukan dahulu Hoa Yalei Sebab hanya dia seorang yang dapat membuktikan Kalau kemarin malam aku memang berada di dalam rumah itu Siapa tahu hanya dia pula yang tahu siapakah pembunuh Lu Xiaohun yang sebenarnya Kenapa tanya orang itu Sebab hanya dia pula yang tahu jejak Lu Xiaohun selama beberapa hari belakangan ini Atas dasar apa kau berkata begitu selama beberapa hari ini Lu Xiaohun pasti berada bersamanya Karena itu untayan mutiara serta lencana Giok Pei dari keluarga lu terjatuh ke tangannya Kau dapat menemukan dirinya Tanya orang itu Hanya ada satu care bila ingin menemukan dirinya Care apa dia bagaikan seekor ikan Bila ingin memancing ikan besar Kau harus menyiapkan dulu umpannya Kau hendak menggunakan apa sebagai umpan Menggunakan diriku sendiri Menggunakan dirimu sendiri Tidak khawatir tertelan oleh nyatanya orang itu dengan kening berkerut Toan Giok tertawa getir Kalau sudah dimasukkan ke dalam peti besar Apa bedanya dimasukkan ke dalam perut ikan katanya Orang itu termenung Kembali dia habiskan tiga cawan arak Kemudian baru ujamnya Padahal tidak seharusnya kau ucapkan perkataan itu kepadaku Karena aku tak lebih hanya seorang asing Kau sama sekali tidak mengetahui asal usulku Tapi aku mempercayai mu orang itu segera mendungakan kepala Dan balik matanya yang sayu segera terpancar perasaan terharu dan terima kasihnya Bila tanpa sengaja kau menyelamatkan seseorang Hal semacam ini bukanlah suatu kejadian yang mengharukan Tapi bila kau dapat memahami perasaannya Dapat mempercayainya Maka hal ini jelas berbeda sekali Tapi bila secara kebetulan Toan Loyacu berada di situ Dia pasti akan marah besar Sebab Toan Giyok kembali melupakan nasihat dan pesannya Jangan bersahabat dengan seorang asing yang tak jelas asal usulnya Tiba-tiba Toan Giyok membalikan tubuh Mengambil sebuah cawan arak dari sisi jendela Dalam cawan itu tak ada arak Hanya ada sebuah benda yang berkilat tajam Bentuknya mirip kait ikan Tapi di atas kait masih tersisa noda darah yang belum mengering Inilah senjata rahasia yang berhasil ku korek keluar dari tubuhmu Ujar Toan Giyok kemudian Tak ada salahnya kasih pan sebagai kenang-kenangan Kenang-kenangan apa kenang-kenangan untuk pelajaran kali ini Sahut Toan Giyok sambil tertawa Agar di kemudian hari tidak membiarkan orang lain membokongmu dari belakang Atau paling tidak memperkecil peluangnya untuk berbuat demikian Orang itu masih meneguk arak tiada hentinya Jangankan menerimanya Berpaling untuk melihat sekejap pun malas Kau tak ingin melihat senjata rahasia macam apakah ini Tanya Toan Giyok Dengan malas orang itu mendengarkan kepala dan memandang sekejap Kelihatannya mirip sebuah pancing ikan Ya, memang agak mirip Sahut Toan Giyok sambil tertawa Tiba-tiba orang itu ikut tertawa Ujarnya Oleh sebab itu tak ada salahnya memakai kail itu untuk memancing ikan Memangnya benda ini bisa dipakai untuk mengail ikan Bukan hanya bisa mengail ikan Terkadang malah bisa memancing seekor naga besar Toan Giyok mulai tertawa Dia menganggap orang itu sudah mulai mabuk Namun orang itu kembali berkata Di dalam air bukan saja ada ikan Juga ada naga Ada naga besar Juga ada naga kecil Ada naga betulan Ada juga naga gadungan Ada naga putih Naga merah Bahkan naga hijau Naga hijau Naga hijau adalah sejenis naga yang paling susah dihadapi Bila kau ingin memancing naga hijau Lebih baik pergilah pada malam ini Karena malam ini adalah malam bulan 2 tanggal 2 Saat naga mendengarkan kepala Dia memang sudah mabuk Karena semua perkataannya adalah kata-kata orang mabuk Hari ini jelas sudah lewat bulan 3 Kenapa dia mengatakan masih bulan 2 tanggal 2 Saat naga mendengarkan kepala Kini dia tak bisa lagi mengangkat kepala Kemudian bukan saja mulutnya tak bisa bicara lagi Tangannya gemetar Mendadak cawan dalam genggamannya terjatuh ke tanah Jatuh dan hancur berantakan Ah, ternyata dia adalah orang macam begini Seru Hoa Hoa Hang tak tahan untuk tertawa Tak heran ia dimasukkan orang ke dalam peti besar Namun Poan Giok tidak menjawab Dia hanya mengawasi Matu Kailu dalam cawan dengan termangu Dia seolah tidak mendengar apa yang barusan dikatakan gadis itu Bakpao buatan rumah makan Iye Wicun memang amat tersohor Oleh sebab itu harganya sedikit lebih mahal Daripada bakpao buatan tempat lain Selain rasanya memang luar biasa lezat Tak pernah ada pembeli yang protes ataupun mengerut tuh Tapi bila dimakan setelah bakpaonya dingin Rasanya jadi tak keruan Bahkan terkadang jauh lebih tak enak ketimbang bakpao hangat buatan tempat lain Toan Giok sedang mengunyah bakpao dingin Tiba-tiba ia menemukan sebuah teori yang dulunya belum pernah terpikir olehnya Dia menganggap tak ada kejadian yang pasti di dunia ini Kalau memang tak ada bakpao yang pasti enak Berarti tak ada pula bakpao yang pasti tak enak Enak tidaknya sebiji bakpao tergantung pada saat apa kau memakannya dan berada di mana Sebuah benda yang sama Bila berganti waktu atau dipandang dan sudut yang berbeda Kemungkinan besar akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula Oleh sebab itu bila kau ingin mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya dari suatu masalah Cobalah memandang dan menganalisa dan sudut pandang yang berbeda Paling baik bila satu per satu dipilah dan diurai sebelum satu per satu disambung dan disatukan kembali Tampaknya teori ini telah memberi banyak masukan dan petunjuk bagi Toan Giok Dia seakan-akan terpesona Saking kesem-semnya sampai bakpao yang sudah dikunyah dalam mulut pun lupa ditelan Pintu di seberang sana dilapisi sebuah tirai kain Tirai itu bersulamkan sebuah lukisan bunga di malam musim semi Hoa Hoa Hang telah berjalan masuk ke dalam Tampaknya ruangan itu adalah kamar tidurnya Lelaki asing yang keluar dari dalam peti itu telah dipapah Toan Giok untuk dibaringkan dalam sebuah ruangan lain Tampaknya dia mabuk berat Saat ini dalam keadaan tak sadarkan diri Takaran arak tidak selalu menunjukkan kemampuan minum seseorang Sekalipun kondisi tubuhmu kuat Bila pikiran dan perasaanmu sedang kalut Sedikit saja minum arak Kadangkala sudah cukup membuat dirimu mabuk Toan Giok menghela nafas Dia memenuhi cawan sendiri dengan arak Rencananya sehabis minum secawan Dia akan pergi memancing ikan Siapa tahu ia benar-benar berhasil mendapatkan seekor naga Bukankah tak ada kejadian yang tak mungkin di dunia ini? Pada saat itulah dari balik dirai kamar muncul sebuah tangan Tangan yang halus dan lembut Sedang menggapainya agar dia masuk ke dalam Mana boleh seorang lelaki sembarangan masuk ke kamar tidur seorang gadis? Toan Giok agak sangsi Ada apa tanyanya? Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban terkadang merupakan jawaban yang paling baik Meski dalam hati kecilnya Toan Giok masih penuh diliputi kesangsian Namun sepasang kakinya telah bangkit dan berjalan menghampiri ruang kamar itu Pintu berada dalam keadaan terbuka Bau harum semerbak terendus dan balik ke ruangan Menyusul di atas ranjang berkelambu teronggok beberapa setel pakaian Salah satu di antaranya adalah pakaian yang baru saja dikenakan Hoa Hoa Hong Jelas baru saja dia mencoba beberapa setel pakaian sebelum akhirnya memutuskan mengenakan salah satu di antaranya Tapi sekarang dia telah melucuti kembali pakaiannya dan berganti dengan satu setel pakaian hitam yang sangat ketat Rambutnya dibungkus pula dengan kain hitam Dan danannya sekarang tak berbeda dengan dan danan bandit wanita yang siap melakukan pencurian Eh, apa yang hendak kau lakukan tegur Tuan Giok dengan kening berkerut Hoa Hoa Hong berputar beberapa kali di depannya Kemudian bertanya Menurutmu, aku mirip orang yang mau kemana kau lebih mirip bandit wanita Hoa Hoa Hong segera tertawa, tertawa manis Jika bandit wanita pergi bersama seorang pembunuh Orang yang melihatnya pasti akan gempar Jadi kau hendak mengajak aku keluar Kalau tidak keluar Buat apa aku mesti mengenakan pakaian macam begini Tapi aku hanya ingin pergi memancing ikan Kalau begitu kita pergi memancing ikan Kau tak boleh ikut Cegah Tuan Giok Kenapa orang yang memancing ikan terkadang bisa juga dilarikan ikan yang hendak dipancing Kau tidak khawatir ditelan ikan besar Baguslah kalau begitu Setiap hari aku makan ikan Apa salahnya kalau sekali-kali aku merasakan dimakan ikan Kau sangka aku sedang bergurau Tahukah kau betapa berbahayanya masalah ini Kalau aku tidak melihatnya Lantas buat apa mesti pergi menemani mu jawab Hoa Hoa Hong santai Biarpun jawaban itu disampaikan amat ringan dan tanpa beban Namun dari sorot matanya dapat terlihat betapa perhatian dan rasa khawatirnya Atas keselamatan Tuan Giok Bahkan dia menunjukkan pula sikap dan tekadnya untuk mati hidup Gembira susah bersama anak muda itu Luapan perasaan semacam ini seharusnya bisa dirasakan setiap pria yang mendengam ya Kendatipun dia adalah manusia yang terbuat dari balok kayu Tuan Giok bukan manusia yang terbuat dari balok kayu Perasaan hatinya telah berubah menjadi segumpal bola gula yang tercebur ke dalam air Tampaknya ia sudah tak berani memandangnya lebih ianjut Kini dia alihkan sorot matanya mengawasi gaun hijau apel yang tergeletak di atas ranjang Pakaianmu ini sungguh indah, katanya Hoa Hoa Hang mengerlingnya sekejap, tak tahan serunya sambil tertawa Apakah kau tidak merasa, sejak tadi aku sedang menunggu perkataanmu itu Apakah perkataanmu sekarang tidak kelewat terlambat untuk disampaikan Tuan Giok pun tak tahan ikut tertawa Disampaikan sedikit terlambat jauh lebih mendingan daripada sama sekali Tidak dikatakan, bukan begitu kembali Hoa Hoa Hang tersenyum, ia membalikan badan dan segera menutup pintu kamar Bukankah sudah siap pergi dari situ? Mengapa secara tiba-tiba ia menutup pintu kamar? Tiba-tiba jantung Toan Giok mulai berdebar, berdebar kencang sekali Kini Hoa Hoa Hang telah mengunci pintu kamar tidurnya Jantung Toan Giok berdebar begitu keras hingga nyaris melompat keluar dari rongga dadanya Sejak kecil hingga dewasa, belum pernah ia jumpai situasi seperti ini Apakah dia benar-benar tak tahu bagaimana harus bersikap? Hoa Hoa Hang telah membalikan badan, ujarnya sambil tersenyum Sekarang, biarpun orang yang berada di kamar sebelah mendusin pun Dia tak berakal tahu apa yang sedang kita lakukan Senyumannya tampak sangat manis, sangat indah menawan Merah padam wajah Toan Giok Tanyanya agak tergagap, apa yang hendak kita lakukan? Bukankah kau mengatakan akan pergi memancing ikan? Masa memancing ikan dalam kamar? Hoa Hoa Hang tertawa cekikikan, tiba-tiba saja paras mukanya berubah merah padam Akhirnya dia mengerti juga apa yang sedang dipikirkan Toan Giok Apalagi bagi muda-mudi yang mulai menginjak dewasa Hoa Hoa Hang menyerahkan sebuah dayung kepada Toan Giok Tanpa bicara Toan Giok menerima dayung itu dan duduk di sampingnya Maka dua buah dayung pun mulai mendayung di atas permukaan air Mendayung bersama Di bawah cahaya rembulan, butiran air yang gemercik tampak bagaikan parak yang berserakan Air telaga telah pecah, pecah menjadi pusaran air yang melingkar, lingkaran demi lingkaran membentur pusaran yang lembut Siapakah yang sedang meniup seruling di kejauhan sana? Mereka menikmati suara seruling itu dengan tenang, mendengarkan suara dayung mereka dengan seksama Ternyata suara dayung terdengar jauh Iebih merdi, daripada suara seruling Iebih berirama, dua pasang tangan seakan telah berubah menjadi satu tubuh Mereka berdua tak ada yang bicara Tapi kedua orang itu dapat merasakan, belum pernah mereka seakrab dan serapat ini dengan orang lain Bila dua hati telah tertaut menjadi satu, buat apa banyak bicara? Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya Toan Giok menghela nafas sambil berkata Betapa nikmatnya bila aku tidak direcoki berbagai persoalan yang mengusimkan kepala Hoa Hoa Hang tidak langsung menjawab Dia termenung sampai lama sekali sebelum menyahut Bila tiada berbagai kesulitan yang menimpa dirimu Di atas perahu sekarang tiada kau, juga tak akan ada aku Toan Giok menatap wajahnya Begitu pula gadis itu pun menatap Toan Giok Tangan mereka telah dijulurkan ke depan saling bersentuhan Tapi dengan cepat ditarik kembali Meski hanya sentuhan yang amat singkat Namun jauh lebih berarti daripada beribu patah kata Sampan kecil telah merapat ketepian Pohon liu tumbuh rimbun sepanjang pantai Disinilah Toan Giok bertemu dengan Kyao Losam Sambil meletakkan dayungnya Kata Hoa Hoa Hang Kau minta aku membawamu kemari Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang kita mendarat Aku ingin melakukan pencarian sekali lagi Menyatroni rumah itu Aku tetap tak percaya telah mendatangi tempat yang salah di dunia ini Banyak terdapat orang yang salah mengetuk pintu Karena mereka pun tidak percaya kalau dirinya telah mendatangi tempat yang salah Itulah sebabnya aku harus mencarinya sekali lagi Kali ini dia bertindak lebih hati-hati Jaris setiap sudut rumah dan tempat diperiksa dan diamati cukup lama Beruntung malam kelam, tiada orang yang menyaksikan perbuatan mereka Kalau tidak, sudah pasti perbuatannya akan dianggap sebagai usaha bengalakan mencuri atau merampok Cukup lama mereka berdua melakukan pencarian dan penggeledahan Sudah puluhan rumah bisa teroni Kesimpulan terakhir Tempat yang didatangi Toan Giok siang hari tadi memang tidak salah Apakah tempat ini yang kau datangi bersama ku Tojin sekalian pada siang tadi? Tanya Hoa Hoa Hang Toan Giok menggut-manggut Tempat ini juga rumah yang kau datangi bersama Hoa Yale pada kemarin malam Rasanya tak mungkin salah Lalu mengapa Tia Tsui bisa muncul di sini? Bahkan sudah menempatinya cukup lama Inilah persoalan pertama yang harus ku selidiki hingga tuntas Dalam halaman tiada cahaya lentera Juga tak terdengar suara apapun Kau ingin masuk ke dalam? Tanya Hoa Hoa Hang Kalau tidak masuk, bagaimana bisa menyelidiki hingga jelas? Hoa Hoa Hang menghela nafas panjang Bisiknya, tapi kali ini bila kau tertangkap Tia Tsui lagi Aku tak akan mampu membebaskan dirimu Oleh karena itu jangan sekali-kali kau ikuti aku masuk ke dalam Hoa Hoa Hang tertawa Dia hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa Toan Giok sendiri pun tak berdaya untuk bicara lebih jauh Sebab gadis itu sudah masuk kelebih dulu Ternyata ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya terhitung cukup ikihai Suasana di dalam halaman gedung amat sepi Bunga-bunga mawar yang berada di bawah cahaya rembulan meski tidak sesegar siang hari Namun terlihat lebih lembut dan menggoda Setelah berada di situ Mereka baru tahu bahwa dalam ruangan terlihat ada secercah cahaya lentera Cahaya lentera yang redup memancar dari balik jendela Membiaskan bayangan tiga pot bunga yang berada di atasnya Sambil merendahkan suaranya Toan Giok berbisik Dalam ruangan itulah kemarin malam aku tidur Hoa Hali dia pun berada di sana Begitu ucapan itu diutarakan Pemuda itu segera sadar kalau dirinya telah salah bicara Seketika itu juga paras muka Hoa Hoa Hang berubah bagaikan wajah tukang tagih hutang Sambil tertawa dingin Ejeknya Hektometer Kalau begitu nikmat benar tidurmu semalam Merah padam wajah toan Giok Aku-aku Kalau kau sudah merasakan kenikmatan Apa salahnya sekarang merasakan sedikit penderitaan teriak Hoa Hoa Hang dengan suara keras Dia seolah lupa kalau saat ini masih berada dalam halaman rumah orang lain Dia pun seperti lupa apa maksud kedatangannya Konon bila seorang perempuan sedang minum cuka Cemburu biar kaisar pun tidak dipedulikan Apalagi hanya toan Giok Dalam keadaan begini toan Giok hanya bisa tertawa getir Hatinya panik bercampur gelisah Siapa sangka sama sekali tiada gerakan apapun dari dalam ruangan itu Seakan-akan penghuninya sudah terlelap seperti babi mampus Terlepas mau dipandang dari sudut manapun Mustahil tiada sui bisa tertidur begitu nyenyak seperti babi mampus Beda dengan Hoa Ya Iayyeh, konon perempuan jalan biasanya amat kelemar tidur Apakah malam ini dia tidak berada di sini? Mungkinkah Hoa Ya Le telah balik kemari? Sambil menggigit bibir, Hoa Hoa Hang merangsak maju Kemudian dengan kuku jarinya ia lubangi kertas jendela Perempuan ini memang tak punya bakat menjadi pencuri Dia tak tahu membasahi jari tangannya lebih dulu dengan air ludah Hingga ketika merobek kertas jendela tak menimbulkan suara Kres, dengan cepat dia telah membuat sebuah lubang besar di kertas jendela Kini paras muka toan Giok telah berubah sedikit pucat Siapa tahu dari dalam ruangan tetap tak terdengar sedikit suara pun Mungkinkah ruangan itu tanpa penghuni? Ternyata benar, rumah itu memang kosong tanpa penghuni Bukan saja tanpa penghuni, bahkan semua barang yang berada dalam ruangan itu pun telah dipindah keluar Kini rumah itu telah berubah menjadi sebuah rumah kosong Hanya tersisa tiga buah pot bunga di luar jendela yang lupa dibawa pergi Toan Giok tertegun, begitu juga dengan Hoa Hoa Hang Lama sekali kedua orang itu berdiri termangu-mangu Akhirnya Hoa Hoa Hang berkata Mungkin bukan tempat ini yang kau datangi siang tadi Toan Giok menggut-manggut Sepeninggalmu, Hoa Hale pasti takut kau datang lagi mencarinya Maka cepat ia pindah dari sini Kata Hoa Hoa Hang lagi Lalu dimanakah letak rumah yang ku datangi siang tadi Tanya Toan Giok ragu-ragu Mungkin saja berada di seputar sini Tapi sekarang kau pun gagal menemukannya kembali Toan Giok menghela nafas Ujarnya sambil tertawa getir Mungkin aku telah bertemu setan hidup Hektometer, kau memang telah bertemu setan Bahkan setan perempuan, E.J. Hoa Hoa Hang Sambil tertawa dingin Toan Giok tak berani menjawab Dan beruntung dia tidak menjawab lagi Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara suitan Yang sangat aneh berkumandang dari luar sana Biasanya suara suitan semacam ini Merupakan kod rahasia bagi mereka Yang sedang melakukan perjalanan malam Benar saja, di luar sana terdapat orang Yang sedang melakukan perjalanan malam Terdengar ada dua orang NG Sedang bercakap-cakap di luar sana Kau yakin di sini tempatnya tak mungkin salah Aku baru saja kemari satu bulan berselang Tapi mengapa tak ada orang yang keluar dari rumah itu Mungkin saja sudah tertidur Sekalipun sudah tidur Masa mereka tidur seperti orang mati Jago silat mana yang berani mencari gara-gara di sini Orang yang sudah terbiasa hidup tenang Biasanya akan tidur jauh lebih nyenyak Tapi, bagaimanapun juga aku tak berakal salah tempat Ayo, lebih baik kita masuk dulu Masuk begitu saja kita adalah orang sendiri Apa yang mesti ditakuti Biarpun ucapan itu muncul dari luar dinding pekarangan Namun di tengah malam yang hening dapat terdengar sangat jelas Toan Giok segera memandang Hoa Hoa Hong sekejap Kemudian disiknya Kelihatannya kedua orang itu adalah sahabat pemilik rumah ini Oleh sebab itu kita harus menanyai mereka Paling tidak harus tahu siapa sebenarnya tuan rumah tempat ini Tidak menunggu persetujuan dari Toan Giok Ia sudah melompat keluar lewat jendela Kebetulan kedua orang di luar itu sedang melompat masuk melalui tembok pekarangan Ternyata mereka berdua sama-sama mengenakan pakaian ringkas Jelas merupakan jago silat yang sedang menempuh perjalanan malam Begitu bertemu Hoa Hoa Hong Kedua orang itu segera membalikan sebelah tangan menghadap langit Sementara jari tangan yang lain menuding ke bumi Memperagakan sebuah gerakan yang aneh sekali Pemiatan Hoa Hoa Hong segera memperlihatkan pula gerakan tangan yang aneh Menyusul terdengar kedua orang itu mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat aneh Hari ini bulan berapa tanggal berapa Hoa Hoa Hong memutar biji matanya Lalu menjawab Bulan 2 tanggal 2 Kedua orang itu segera menghembuskan napas lega Sekulung senyuman pun tersungging di ujung bibirnya Serem tak mereka menjura sambil memberi hormat Salah seorang di antaranya yang berperawakan tinggi segera menjura sambil berkata Siota Ciu Lim adalah bulan 3 tanggal 3 Sedang menjalankan tugas menuju kota Tinkeng Karena kebetulan lewat di sini Maka kami sengaja datang berkunjung Bagus, bagus apakah Leong Lotoa sudah tidur Kembali Ciu Lim bertanya Dia sedang keluar daerah karena ada urusan Bila kalian berdua ada masalah, katakan saja kepadaku Ciu Lim kelihatan agak sangsi Tapi kemudian katanya sambil tertawa paksa Kebetulan nasib kami kurang bujur Waktu tiba di sini kami kehabisan bekal Sudah lama kami dengar Leong Lotoa sangat memperhatikan saudara sendiri Oleh sebab itu kami bermaksud mencari sedikit sangguh untuk melanjutkan perjalanan Hoa Hoa Hang segera tertawa tergelak Kita memang orang sendiri Bila kalian tidak mampir dan sampai ketahuan Leong Lotoa Dia justru akan marah Ciu Lim ikut tertawa Seandainya kami tidak tahu kalau Leong Lotoa sangat rayal Tak nanti berani datang mengganggu Hoa Hoa Hang segera berpaling Sambil menggapai ke arah Toan Giok yang berada dalam ruangan Katanya, ambilkan 500 tahil perak dan berikan kepada dua toaku ini untuk sangguh Baik, jawab Toan Giok cepat Dia terpaksa melompat keluar dan jendela Baru saja akan mengambil 5 lembar ruang kertas dari 10 lembar yang dikeluarkan dari dalam saku Hoa Hoa Hang telah merampasnya dan berkata sambil tertawa Sedikit hadiah, silakan Toa Ko menerimanya Dengan wajah berseri-seri Ciu Lim menerimanya dan menerimanya Sangkali mengucapkan terima kasih Sungguh tak disangka Nona Hoa jauh lebih rayal daripada Leong Lotoa Ah, terhadap orang sendiri Kenapa mesti pelit Ciu Lim tertawa Sudah lama kami dengar nama besar Nona Hoa Sungguh beruntung hari ini kami bisa bertemu Bila kalian tidak terburu-buru Bagaimana kalau tinggal barang dua hari di sini Sambil menunggu kedatangan Leong Lotoa kami tak berani mengganggu Lagi pula kami berdua harus segera kembali untuk memberi laporan Bila Leong Lotoa kembali, tolong sampaikan salam kami kepadanya Katakan saja kami bulan 3 tanggal 3 mengucapkan terima kasih padanya Semoga semua usahanya lancar dan cepat punya anak Hoa Hoa Hang tertawa tergelak Sahutnya, aku pun berharap Ciu Tuako mendapat nasib mujur Sekali lempar dadu langsung memperoleh angka 4-5-6 Ciu Lim tertawa tergelak Kedua orang itu mengucapkan terima kasihnya berulang kali Bahkan setelah beranjak pergi pun masih memuji Tiada hentinya kalau Nona Hoa sangat rayal Sekarang meski dia belum lama bergabung dengan perkumpulan Tapi suatu hari nanti dia pasti bisa naik menjadi tongcu Sungguh beruntung bila kita bersaudara dapat bekerja di bawah perintahnya Menanti suara mereka sudah pergi jauh Tuan Giok baru menghela nafas panjang Ujarnya sambil tertawa getir Kau memang benar-benar rayal Sekali menyumbang, seluruh harta kekayaanku sudah kau berikan orang hingga ludes Ah, bukankah kau masih memiliki 10 laksatahil perak hasil menang judi Yang masih dititipkan di warung Arakuto Jin Dari mana kau bisa tahu kalau dalam sakuku selalu tersedia uang perak Hoa Hoa Hang tertawa Ketika berada di atas perahu Hoa Yali tempoh hari Kau sempat memperlihatkan harta kekayaanmu Tidak sekalian ku berikan daun emasmu kepada mereka pun sudah terhitung cukup sungkan terhadapmu Tuan Giok tertawa getir Harta kekayaan tak boleh diperlihatkan orang Ternyata perkataan ini memang tepat sekali Keluhnya Setelah menghela nafas panjang Tak tahan kembali tanyanya Tapi hingga sekarang aku tetap tak habis mengerti Sebenarnya apa yang telah terjadi tiba-tiba paras muka Hoa Hoa Hang berubah jadi siris Katanya Pernahkah kau mendengar tentang Ching Leong Hwe Perkumpulan naga hijau Tentu saja Tuan Giok pernah mendengarnya Belakangan ini ketiga huruf itu sudah berubah menjadi semacam mantra setan yang paling misterius dalam dunia persilatan Nama itu seolah sudah berubah menjadi semacam kekuatan Bisa membuat orang mati juga bisa membuat orang hidup Kembali Hoa Hoa Hang menerangkan Konon Ching Leong Hwe memiliki 365 kantor cabang Kebetulan sehari terdiri dari 365 hari Maka begitu mereka bertanya kepadaku hari ini bulan berapa tanggal berapa Aku segera teringat perkataan saudara yang baru keluar dari dalam peti besar itu Berkilat metel, Tuan Giok, ujarnya, ya, betul Dia bilang dalam telaga terdapat naga Dia pun bilang hari ini adalah bulan 2 tanggal 2 Waktu itu aku pun merasa perkataannya sangat aneh Di balik ucapan itu pasti mengandung makna yang dalam Oleh sebab itu kau mengatakan kalau hari ini adalah bulan 2 tanggal 2 Hoa Hoa Hang tertawa Padahal aku sendiri pun hanya bermaksud mencoba-coba Siapa sangka apa yang kulakukan ternyata benar dan tepat sasaran Jadi menurutmu, mereka adalah anggota perkumpulan Ching Leong Hwe tentu saja Dan tempat ini merupakan kantor cabang rahasia Ching Leong Hwe Pemilik tempat ini adalah bulan 2 tanggal 2 Kantor cabang Ching Leong Hwe Rasanya mereka menggunakan tanggal dan bulan sebagai pengganti nama cabang rahasia mereka Berkilat sepasang metel, Tuan Giok Jangan-jangan si Raja Pendeta Tiat Sui adalah Leong Lotoa Tempat ini besar kemungkinan memang begitu Tapi bukankah Tiat Sui adalah seorang Hwe Sio? Kenapa orang suci itu mendoakan agar dia cepat punya anak Seorang Tosu saja boleh berbini Kenapa seorang Hwe Sio tak boleh punya anak Tapi bukankah mereka belum pernah berjumpa denganmu? Mengapa begitu mempercayai perkataanmu berkedip matuh Hoa Hoa Ahong? Tiba-tiba tanyanya, tadi kau mengatakan dandananku ini mirip apa mirip bandit perempuan? Hoa Hoa Ahong segera tertawa Karena itulah mereka pun menganggap diriku sebagai bandit perempuan Masa kau tidak mendengar mereka menyebutku sebagai nona Hoa Ahong, ternyata mereka telah menganggap dirimu sebagai Hoa Yalei Kata Tuan Giok seolah baru sadar Oleh karena itu kau tidak salah tempat, Hoa Yalei dan Tiat Sui sama-sama adalah cuan rumah di sini Mereka pada dasarnya memang berasal dari satu keluarga Tuan Giok menatap tajam wajah gadis itu Tak tahannya menghela nafas panjang Tiba-tiba saja ia menemukan kalau gadis ini ternyata jauh lebih cerdas daripada nampilannya Padahal teori itu seharusnya sudah dapat kau duga jauh sebelumnya Ujar Hoa Hoa Ahong lagi Hanya saja karenakah sudah ditangkap ekornya lebih dulu oleh orang lain Maka pikiranmu jadi bingung Sejak kapan kau belajar memuji orang lain Tegur Tuan Giok sambil tertawa getir Baru saja belajar Kenyataan, persoalan ini memang kelewat rumit Persis seperti sebuah barisan pemteringung sukma Bila sejak awalkah sudah salah melangkah Maka kemanapun kau pergi Semua jalan yang kau lalui adalah jalan penuh persimpangan Dan Giok yang semula berdiri Tiba-tiba duduk kembali Duduk di atas lantai Kau lelah tegur Hoa Hoa Ahong dengan kening berkerut Tidak lelah, aku hanya masih mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin ku tanyakan pada diriku sendiri Hoa Hoa Ahong ikut duduk Duduk di sampingnya Lalu dengan lembut dia bertanya Mengapa kau tak bertanya kepadaku Dua orang berpikir bersama memang jauh lebih baik daripada hanya seorang yang berpikir Tuan Giok menatapnya Dari balik sorot matanya terselit perasaan terima kasih Tanpa terasa dia mengulurkan tangan Gadis itu pun mengulurkan tangan Tapi begitu tangan mereka berdua saling bersentuhan Cepat ditarik kembali Tuan Giok menundukkan kepala Lewat lama kemudian perlahan-lahan baru berkata Bila Tiat Sui benar-benar adalah Leong Tau Maka peristiwa ini pastilah merupakan salah satu siasat busuk yang direncanakan Ching Leong Hwe Betul, tapi apa tujuan mereka? Kenapa harus aku yang dihadapi kemungkinan besar yang mereka kehendaki adalah dirimu Tapi bisa juga mereka menghendaki sesuatu benda yang berada dalam sakumu Tuan Giok menggut-manggut, dia jadi teringat kembali di Giok Tung Mereka secara khusus menyiapkan perangkap ini Jelas tujuannya adalah ingin menjelakaimu Memaksa kau agar terpojok dan tak ada jalan lagi Kata Hoa Hoa Hong Lalu siapa yang telah membunuh Lu Xiaohun tentu saja mereka juga Tapi Lu Kiu adalah sahabat Tiat Sui Kera kerja orang-orang Ching Leong Hwe Kebanyakan kejah dan menghalalkan segala kera Terkadang bapakmu sendiri pun bisa dijual apalagi cuma teman Dengan ilmu silat Tiat Sui ditambah kekuatan Ching Leong Hwe Bukankah mereka seharusnya bisa membunuh aku secara langsung Tapi di dunia persilatan, keluarga Tuan selain punya nama dan kedudukan yang sangat tinggi Temannya pun banyak sekali Bila mereka membunuhmu secara langsung Pasti akan timbul banyak masalah di kemudian hari Selama ini kera kerja Ching Leong Hwe Memang lebih suka meminjam golok untuk membunuh orang Meminjam golok untuk membunuh orang Terima kasih telah menonton!